Sederlun, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengikuti peringatan haul 14 tahun tsunami Aceh di TPI Lampulau, Banda Aceh, Rabu 26 Desember 2018. Dalam sambutannya Prabowo mengatakan Aceh menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya, karena sang ayah Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadi Kusumo adalah seorang pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Syiakuala, Banda Aceh. Dalam haul peringatan 14 tahun tsunami Aceh. Prabowo Subianto juga mengingatkan banyaknya jasa masyarakat Aceh dalam memperjuangkan negara Republik Indonesia. Di antara saudara-saudara saya sendiri, saya punya suatu perasaan khusus terhadap Aceh. Karena orang tua saya, Pak Sumitro Joyo Hadi Kusumo merasa sangat dekat dengan rakyat Aceh dan masyarakat Aceh dan terutama pimpinan-pimpinan Aceh pada saat itu. Beliau selalu mengatakan bahwa beliau dulu dianggap anak sendiri oleh tokoh perjuangan Aceh, yaitu tokoh Tengku Daun Berem. Bukan-berem. 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 Batu-batu berharga dikumpulkan untuk membeli pesawat terbang pertama milik Republik Indonesia. Jadi, pesawat terbang pertama milik Republik Indonesia itu sumbangan rakyat Aceh. Yang dikenal diberi nama Selawak. 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 Yang merupakan cikal bakal dari bukan saja Garuda, tapi Angkatan Udara Republik Indonesia. Karena dari pesawat itu tokoh-tokoh Republik Indonesia bisa berangkat kemana-mana, melanggar blokade melanggar, dan juga bisa membawa wabat-wabatan ke tempat-tempat yang susah. Karena itu Aceh diberi kehormatan bagian dari Republik Indonesia, tapi sebagai daerah istimewa. Karena perjuangan rakyatnya. Karena sejarah Aceh yang demikian dibilang, demikian membanggakan kita semua bahwa rakyat Aceh tidak pernah menyerah kepada penjajah. Dalam kesempatan itu Prabowo yang didampingi Muzakir Manap juga memberikan santunan untuk anak-anak yatim. Prabowo juga mengatakan kunjungannya ke Aceh kali ini bukan dalam rangka safari politik, tapi memenuhi undangan ketua tim pemenangan Prabowo Sandi Aceh, Muzakir Manap alias Mualim, untuk menghadiri acara peringatan 14 tahun musibah gempa dan tsunami Aceh. Kita tentunya berharap hajir, agar kita tetapi masa depannya baik, yang sejahtera, kita bisa membaiki kualitas sejumlah. Dari Banda Aceh, Harimardika, Serambion TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!